Kuali bola, Anda lihat Pemirsa, Ripal Wahyuni menjadi orang pertama yang memotong sekarang. Ini memang gunanya Ripal Wahyuni, memang didatangkan sebagai gelanda pengangkut air. Gelandang bertahan anyar milik Persebaya Surabaya, Ripal Wahyuni, tampil gemilang di pertandingan pertamanya bersama Persebaya, dirinya berhasil menguasai lini tengah saat melawan Bali United. Tampil sejak menit pertama, Ripal seakan-akan mempunyai stamina tak terbatas dalam mengawal lini tengah. Ex-pemain Bayangkara FC itu seakan ada di mana-mana dalam pertandingan yang dimenangi Persebaya dengan skor 3-1 tersebut. Ripal bermain selama 84 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Andre Octavian Shah. Penampilan apik dari pemain berusia 22 tahun itu lantas mendapatkan pujian dari pelatih Aji Santoso. Ripal ini pemain muda yang potensial, di tim sebelumnya hanya kurang belum memiliki jam terbang. Saya yakin, sejalan dengan kesempatan yang diberikan, Ripal akan lebih baik lagi di Persebaya, ucap Aji Santoso dilansir dari laman resmi Persebaya. Ya, Ripal seperti tak punya lelah untuk memotong alur serangan Bali United, playmaker Bali United ever besa sampai dibuat mati kutu. Strategi pelatih Stefano Teko Kubura menggeser Eber Besa ke posisi winger pun, berhasil diantisipasi Ripal Wahyudi dengan baik. Aksi pressing Ripal Wahyudi tersebut, sontak membuat Eber Besa merasa sedikit emosi. Seperti terlihat di momen menit ke-20 dan ke-21, Eber Besa melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Eber Besa melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Ya, Ripal Wahyudi terbilang sukses di laga debutnya, ia bermain cukup cair untuk mengalirkan bola ke depan. Staminanya yang ngumpuni, memiliki VO2 max tertinggi di Persebaya, terlihat benar-benar menjadi pembeda. Ripal pun menjadi idola baru di kalangan bonek. Dirinya ramai diperbincangkan oleh penggemar Persebaya, dengan sebutan nama mulet bukan sembarang mulet. Ripal dengan potongan rambut muletnya, mengingatkan bonek pada sosok legenda Persebaya almarhum Eri Irianto. Potongan rambutnya sama, permainannya pun memiliki kemiripan. Ya, jadi itulah aksi menawan gelandang bertahan baru Persebaya Surabaya Ripal Wahyudi di laga debutnya, yang menjadi kekuatan baru di lini tengah, serta mulai tampil percaya diri dengan memiliki khas karakter permainan Persebaya Surabaya.